Intro Dunia spionase memang selalu menarik untuk dibahas Bagaimana tidak, mereka selalu punya cara sendiri untuk membongkar banyak hal Dari deretan legenda spionase, ada satu yang paling terkenal yang bernama Eli Cohen Kisah hidup intel ini cukup mengagumkan, namun sayang berakhir tragis Eli Cohen adalah seorang agen Mossad, yaitu intelijen Israel paling terkenal mengerikan Namanya melegenda, begitu juga kisah hidupnya sebagai seorang intel Tapi sayang ia mati digantung di depan 10.000 warga Suriah pada 18 Mei 1965 Eli Cohen lahir di Alessandria, Mesir pada tanggal 16 Desember 1924 Memiliki nama asli Eliyahu Ben Saul Cohen, merupakan putra dari orang tua Yahudi keturunan Suriah Sejak kecil, Eli Cohen dikenal sangat pandai Ia menguasai banyak bahasa, kecerdasannya jauh di atas manusia normal Kefasihannya dalam bahasa Arab, Inggris, dan Perancis membuatnya menjadi rekrutan yang menarik untuk intelijen Israel Ia melakukan perjalanan ke Israel untuk kursus pelatihan spionase singkat pada tahun 1955 Dan kembali ke Mesir pada tahun berikutnya Cohen bagaimanapun diusir dari Mesir bersama dengan Zionis Yahudi lainnya setelah krisis Suez Dan ia menetap di Israel pada tahun 1957 Lalu ia bekerja sebagai penerjemah dan akuntan sebelum sekali lagi direkrut oleh intelijen Israel pada tahun 1960 Sebelum bergabung dengan Mossad, Eli Cohen sejak jadi pelajar ternyata sudah aktif melakoni beberapa kegiatan mata-mata Ia membantu operasi intelijen Mossad menyambutase kedutaan besar Inggris dan Amerika Serikat di Mesir Hingga akhirnya Cohen diusir dari Mesir pada tahun 1956 Pada tanggal 31 Agustus 1959 Ia menikah dengan seorang Yahudi kelahiran Irak yang cantik yaitu Nadia Majal Ia bekerja sebagai akuntan, pekerjaan yang tidak terlalu stabil Dan dia segera harus mengandalkan Nadia untuk mendukung finansial pernikahan mereka yang akan segera memiliki anak Suatu hari di tahun 1960, intelijen Israel mendekatinya tentang pekerjaan untuk Eli Cohen Awalnya ia menolak, tetapi dalam waktu sebulan, dia telah kehilangan pekerjaan akuntansi yang berbasis di Tel Aviv Ketika intelijen datang untuk kedua kalinya, ia segera menerima tawaran tersebut Pelatihannya ekstensif dan menyeluruh Ia diajari teknik mengemudi, mengelak, pekerjaan tinggi, kemahiran senjata, terutama dengan berbagai senjata kecil Topografi, membaca peta, sabotase, dan yang terpenting transmisi radio dan kriptografi Pada tahun 1960, Mossad akhirnya benar merekrut Eli Cohen Dia lantas diberi tugas penting untuk melakukan spionasi ke Suria Karena dikenal pandai dan piawai, Eli Cohen diminta Mossad untuk memasuk data akurat Mengenai proyek penggalian air, rencana rekayasa, diagram, peta, dan rincian lain Meliputi rencana modernisasi militer di Suria Semua dilancarkan agar Israel kala itu bisa menguasai dataran tinggi Golan milik Suria yang terkenal hijau dan subur Agar mempermulus penyamarannya di tugasnya ketika itu, Cohen pun berusaha mengubah identitasnya menjadi Kamel Amin Sa'abet Seorang pria kelahiran Beirut, Lebanon dari orang tua asli Suria Kamel lalu migrasi ke Argentina dan berdagang tekstil Di Argentina, ia ditugaskan Mossad untuk akrab dengan kolonel Amin Al-Hawaj Atase, militer kedudutan besar Suria yang kelak menjadi presiden Suria melalui kudeta tak berdarah pada tahun 1963 Di Argentina, ia juga bergaul dan akrab dengan komunitas Suria Tak satupun orang bisa mengenali kisah hidupnya walau dia agen intel Mossad Dari pergaulan itu, Cohen kemudian jadi orang berpengaruh dalam komunitas itu Atas rekomendasi pejabat di kedudutan Suria, ia pun diminta datang ke Suria untuk memberikan banyak manfaat di sana Setahun dari perekrutan, Cohen sudah masuk dalam partai bat Ia jadi sosok yang disegani seorang pejuang Arab militan Kisah hidupnya makin populer setelah partahnya berhasil merebut kekuasaan di Suria Untuk memuluskan aslinya, ia tidak sendiri Cohen pernah dibantu Baj Eseq Al-Arad Seorang agen CIA di Suria Dalam buku Mossad menguaktabir dinas intelijen Israel terbitan bustaka primatama tahun 2007 Ditulis, Cohen bersahabat dengan banyak pejabat militer Di antaranya, keponakan dari kepala staf Suria, Letnan Gajah Jaher Al-Din Hingga Komandan Angkatan Darat Suria, Salim Hatum Dari sana, Cohen bisa mengirim informasi penting ke Mossad setiap hari Mulai dari informasi politik, data sensitif militer Suria, hubungan partai, urusan internal pemerintah Suria Program pemerintah, kemitraan Suria Soviet, hingga benteng pertahanan di sepanjang perbatasan Laporan lengkap dengan foto, sketsa pertahanan, hingga deretan nama yang terlibat Sarannya sering didengar Cohen lalu menyarankan pada pejabat militer Suria Untuk menanam pohon ekaliptus di dataran tinggi Golan Sebagai kemuklase, sekaligus tempat berteduh pasukan militer Saran itu kemudian disetujui militer Suria Ia lalu bergegas lapor ke Dinas Intelijen Israel Saat perang, bunker-bunker pasukan Suria habis dibombardir Angkatan Udara Israel Dengan mudahnya, Israel banyak membunuh pasukan Suria berkat tanda pohon itu Ketika Golan direbut pada 1967 Di akhir perang 6 hari, para pemukim di utara akhirnya bisa bernafas lega Dan banyak pujian atas kemampuan Israel untuk merebut Golan karena Eli Cohen sang mata-mata Golan tidak hanya penting untuk kepentingan militernya Ia juga menyediakan 30% sumber air Israel Tiga anak sungai utama dari hulu sungai Jordan dan Bania dan Basani dan Hasbani semua berasal dari Golan Selju musim dingin yang mencair menghasilkan aliran air yang sangat besar Yang membuat Golan sendiri menjadi daerah hijau yang indah di akhir musim dingin dan musim semi Dan mengairi lembah hula dan lembah Jordan di bawahnya Airnya lalu mengalir ke Laut Galilea atau Kineret dan selatan ke Laut Mati Kineret memasuk sebagian besar kebutuhan air Israel Pada tahun 1960-an, Israel mengembangkan pengangkut air nasional yang mengalihkan air dari Kineret ke pipa Ke pipa yang mengairi sebagian besar negara dan terutama bagian selatan Israel yang gersang Terlepas dari bakat Kohen yang luar biasa untuk spionase Ia menunjukkan kecenderungan ceroboh Mengabaikan peringatan penanganannya dari Israel untuk tidak mengirim transmisi radio terlalu sering Atau selalu pada waktu yang sama Hal itu terbukti menjadi tanda kejatuhannya Kisah hidup Eli Kohen akhirnya terbongkar Penyamaran Eli Kohen akhirnya terbongkar pada Januari 1965 Surya bingung, Israel selalu tahu rahasia penting Awalnya, operator radio kedutan besar India di dekat apartemen Kohen melaporkan adanya gangguan sinyal besar di daerah itu Saat dilacak intelijen Surya Soviet, ditemukan pengiriman pesan melalui transmisi radio tanpa izin Aparat intelijen Surya itu lalu mengarahkan mobil pemindai untuk melacak namun tidak berhasil Karena waktu pengiriman berita yang dilakukan oleh Kohen sudah selesai Tapi mobil pemindai kemudian sengaja ditempatkan di sana Hingga pada beberapa hari kemudian Pemindai membaca sinyal radio pengiriman informasi dari Kohen dilakukan melalui baterai Alhasil Kohen pun ditangkap Di apartemennya ditemukan banyak perangkat spionase Mulai dari pemancar hingga bahan peledak tinggi dengan ukuran muil Ali Kohen lalu dihukum gantung di Martyr Square Damascus disaksikan banyak warga Dilansir dari Israel Nation News Jesatnya juga masih ditahan di Damascus Meski Israel selalu meminta dikembalikan ke pihak keluarga Israel kemudian menjadikan Ali Kohen sebagai pahlawan nasional Karena info berharganya dalam kemenangan telah ke Israel Pada perang 6 hari 1967 Jenazah Kohen belum dikembalikan dari Syria Meski ada permintaan selama puluhan tahun oleh keluarganya Israel telah meminta bantuan Rusia dalam upaya itu Tapi sejauh ini tidak berhasil Para pemimpin dunia, individu kaya, pemerintah Israel, Paus dan lainnya Memohon kebebasan Ali Kohen tetapi tidak berhasil Ali Kohen digantung pada tanggal 18 Mei 1965 Ia menulis surat terakhir kepada istrinya Sebelum digantung, eksekusi itu disiarkan di televisi surya Setelah dieksekusi, sebuah perkamen berisi tulisan anti-jionis diletakkan di tubuhnya Dan dia dibiarkan tergantung selama 6 jam Ali Kohen memberikan jumlah data intelijen yang luar biasa kepada Angkatan Darab Israel selama 3 tahun Pada tahun 1967, Israel mampu menaklukkan tataran tinggi Golan dalam 2 hari Sebagian karena kecerdasan yang ia berikan Seperti yang dikatakan, kepala intelijen Ali berhasil jauh melampaui kemampuan kebanyakan orang lain Tuturnya Apa yang mungkin paling menakjubkan tentang Ali Kohen bahwa ia adalah benar-benar disukai Begitu banyak pemilih top surya Dia memiliki pengaruh dan akses pada pertahanan nasional surya Sehingga mengetahui hampir semua rahasia mereka Tanpa pernah dicurigai dan disadari Karena alasan inilah, Ali Kohen dikenal sebagai mata-mata terbesar Israel Terima kasih telah menonton!